Memasuki usia ke-9 tahun, PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Bank Bulungan Perseroda mendapatkan kado yang istimewa. Dimana pertama, perubahan badan hukum dari yang sebelumnya perusahaan daerah atau PDBPR Bulungan menjadi PT BPR Bank Bulungan Perseroda. Kedua, di usia yang ke-9 tahun ini, BPR Bank Bulungan juga melakukan peresmian gedung baru yang dilakukan langsung oleh Bupati Bulungan Syarawani dan didampingi Kepala PT BPR Bank Bulungan Perseroda Leni Marlina yang beralamatkan di Jalan Kolonel Sutaji Tanjung Selor. Kepala PT BPR Bank Bulungan Perseroda Leni Marlina mengatakan, di usia yang ke-9 tahun ini, tentu banyak harapan BPR Bank Bulungan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya, Pemkap Bulungan juga memberikan pesan kepada pihaknya. Ada pun salah satu pesan dari Pemkap Bulungan, yakni bagaimana BPR bisa memberikan kemudahan fasilitas pelayanan perbankan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Bulungan. Leni berharap, semoga kedepannya BPR bisa menjadi sahabat UMKM dan bisa diterima dengan baik di masyarakat. Leni juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung BPR sehingga bisa tetap bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah, kami syukur di 9 tahun ini kita mendapatkan kado yang luar biasa. Pertama, kita melakukan sesuatu perubahan, yaitu perubahan badan hukum. Nama dan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi PT. Jadi sekarang ini nama kita adalah PT BPR Bank Bulungan Perseroda. Di hari yang berbahagia ini kita juga alhamdulillah mendapatkan kado juga dengan peresmian gedung baru. Banyak harapan asal yang kita titipkan. Harapan yang luar biasa kedepannya bahwa BPR bisa berkontribusi dengan pemerintah daerah, terutama masyarakat, masyarakat UMKM. Sesuai dengan tujuan daripada BPR itu didirikan. Semoga BPR Bank Bulungan bisa menjadi sahabat UMKM. Bagaimana juga BPR bisa diterima masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, mitra usaha DPRD, mitra kerja, masyarakat yang telah loyal. Sehingga BPR sampai saat ini tetap berkontribusi setiap tahun untuk PAD.